Intro Halo semuanya Sebelum lanjut nonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Semangat pagi para biker Di depan kita kali ini adalah Suzuki Bergman 400cc Motor ini belum dipasarkan di negara kita Jadi motor ini masih dipasarkan di Malaysia Nah motor ini adalah DNA dari Bergman ya Yang kemungkinan di negara kita Akan dipasarkan yang versi 125cc Jadi modelnya mirip juga ya Dengan ini ya Dengan yang 125 nya saja Ini lebih bongsor Dan menurut saya Lebih keren ya Memang ini adalah DNA Yang apa ya DNA nya yang ibaratnya yang paling tua ya Dari Versi Bergman ini Nah Motor ini menggunakan Satu silinder Jadi hanya satu silinder Yang memenuhi standar Euro 5 Jadi motor ini sangat ramah lingkungan Nah Bisa dilihat disini Bodi-bodinya ya Bodi-bodinya ini Cirikas Suzuki Suzuki memang salah satu Merk yang saya katakan Idealis ya Dia tidak mengikuti Zaman seperti itu Tapi dia tetap dengan idealisnya Suzuki Jadi garis-garis Suzuki ini mempunyai Ciri khas Ciri khas Jadi ciri khasnya Suzuki itu Agak sedikit membulat Nah menurut saya seperti itu ya Jadi mulai dari produk Sogun Atau Spin Atau sekarang ke Portman Aveni Semuanya itu agak punya ciri khas membulat Bahkan motor Laginya pun seperti GSE Itu semuanya mempunyai ciri khas Yang agak membulat Nah motor ini sendiri Tergolong irit ya Dengan CC nya yang 400 Saya katakan motor ini cukup irit Karena motor ini diklaim Suzuki Konsumsi BBM nya adalah 3,3 liter per 100 kilo Artinya bisa kita simpulkan 1 liter itu bisa untuk kurang lebih 30 km Jadi untuk sekelasnya Matic Premium Motor ini tergolong Cukup irit ya Dan memang saat ini Hampir rata ya Semua motor Zaman Nung itu Apa Mengupayakan Supaya Setiap kendaraannya itu Irit Nah jadi kira-kira Demikian review dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, and comment Terima kasih sudah menonton Terima kasih.